Insya Allah sih waktu itu sih udah janjian Aku juga janji bakalan dateng dan nyanyi di kawinannya Tapi kayaknya bakalan diundur ya melihat situasi kayak gini Apa namanya resepsinya lah setidaknya mungkin akan diundur ya Tapi aku belum tanya-tanya lagi sih Semoga semuanya lancar lah, semoga semuanya lancar Semoga semuanya juga sehat yang paling penting kan itu Sudah komunikasi sama dengannya, Kak Oca? Belum lagi, ini diingetin, ntar aku ha-in dia Sering komunikasi apa sih Kak Oca sama dia? Kan sudah sedekat itu Iya dulu waktu pas di awal-awal dia bilang mau nikah juga aku udah tau sih Jadi di awal mereka berpendekatan juga aku juga udah tau Jadi biasanya dia suka sehat lah sama aku Tadi agak nice Karena sinyal Kak boleh diulang lagi? Jadi biasanya aku WA-an sama Dede gitu Nanti aku juga akan tanya lagi gimana kelanjutannya Karena aku dari kemarin juga lupa gak sempat nanya lagi tanggal yang pastinya Kapan juga dan bagaimana dia persiapannya Tapi yang jelas waktu pas mereka baru deket gitu Dede emang suka curhat Tiba-tiba juga diajak nikah juga curhat lagi sama aku Jadi lucu sih namanya juga lagi jatuh cinta juga mereka Ya semoga semuanya lancar bisa terjadi dengan baik Pernikahannya lancar dan juga yang pasti sehat-sehat buat semuanya gitu Ada rencana bikin lagu bareng Teh? Belum, enggak-enggak sih kayaknya Enggak Menanggapi soal Dede Lesti kan sering curhat sama Teh Ocha tuh Dia juga kan suka dibully fisiknya sama netizen segala macem itu tangkepan Teh Ocha gimana sih Teh? Kayaknya gak usah dipeduliin ya Orang tuh kalau iri tuh emang ada aja gitu Biasanya orang yang ngejek biasanya gak lebih bagus daripada kita yang jelas Jadi apa namanya Dan yang paling bisa menilai diri kita tuh bukan manusia lagi gitu Jadi buat yang di rumah Aduh tolong jari-jarinya, mulutnya, pikirannya dibikin jadi Apa namanya Hal-hal yang baik aja lah yang dikeluarkan Kita kan lagi di zaman pandemi apalagi seperti ini ya Harus seling-seling lebih berbuat baik daripada Tidak pantas gitu Atau apalagi bisa menyakiti orang lain gitu Apalagi kalau misalnya yang disakitin Ternyata sakit hati, memendam dalam hati Terus berdoa sama Tuhan Ih sakut banget malahan kayak gitu kan Jadi buat yang pengen julid gitu Tolong lah ditahan-tahan di dalam hati kalian aja lah Jangan diungkapkan Kamu memberi masukan gak sih Ke Teh Ocha? Dirimu ke Lesti Enggak sih jarang sih ya Kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gitu Tapi yang paling pasti Aku yakin kok Dede bisa menghargai dirinya dengan baik Karena lebih banyak orang yang sayang sama dia Daripada orang yang gak suka sama dia Itu udah pasti Artinya dia pantas sih untuk mendapatkan itu ya? Mendapatkan apa? Iya mendapatkan sotok gila, kebahagiaan Iya dong Mendapatkan kebahagiaan dan Apa namanya Yang terbaik dari Allah itu pasti pantas Buat siapapun juga pantas gitu Untuk menerima itu Jadi lebih baik daripada mencinta orang Mendingan kita berdoa Minta sama Allah Mudah-mudahan kita juga bisa Mendapatkan kebahagiaan Seperti orang yang kita iri gitu Sampai jumpa di video